Intro Shalom selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang Memuji Tuhan, menyembah Tuhan Mari bersama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan Pertolongan Tuhan sebab itu mari bersama Kita siapkan hati dengan hati yang bersyukur mari katakan Tuhan terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami Kalau kami boleh kuat sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan itu senantiasa menyertai kami Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang Mengucap syukur, mengangkat pujian kami, nyanyian kami Hanya bagi nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih, terima kasih Tuhan Ini pujian kami, ini sembah kami bagimu Terima kasih Tuhan Kami mau menyanyikan setiap pujian dan syukur kami malam hari ini Terima kasih Bapak Semua karena kasih dan anugerahmu Tuhan Semua karena anugerahmu Bukan karena kekuatanku Bukan karena kekuatanku Anugerahmu 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 Tuhan Kasihmu Kasih dan sayangmu Sumber kekuatanku 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 Bukan karena kekuatan kami Bukan karena kekuatanku Anugramu 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 Terima kasih Tuhan Kasih-Mu Kasih dan sayang-Mu Amin Sumber kekuatan bagiku Anugramu Tuhan Anugramu Semua karena kemurahan-Mu Tuhan Anugramu Jarah hati kami senantiasa menyadari Semua karena anugramu Bukan karena kekuatanku Anugramu 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 Amin Tuhan Kasih dan sayang-Mu Sumber kekuatan Sumber kekuatanku Anugramu 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 Tuhan Tuhan Kasih dan sayang-Mu Sumber kekuatanku Sumber kekuatanku Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Buat kasih-Mu Kau sediakan Yang terbaik Kami terima Kami terima Apa yang terbaik Darimu Tuhan Kami terima Yang kau Rima Segala pujian Kami bagimu Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Ajar hati kami Senantiasa bersyukur Dan melihat Betapa Tuhan Baik Atas hidup kami Ajar hati kami Senantiasa Menyadari Bahwa engkau Selalu ada Di musim hidup kami Senantiasa Kami melihat Pertolongan Tuhan Yang tidak pernah Terlambat dalam hidup kami Sebab kami tahu Tuhan Kami berjalan Kami tidak pernah Sendiri Tuhan Senantiasa Menyertai langkah Hidup kami Sampai hari ini Sebab itu Kami melihat Anugramu Tuhan Dalam hidup kami Kami mengalami Kebaikan Tuhan Kami melihat Kuasa Tuhan Itu nyata Dalam hidup kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Oh Mari dengan hati Yang bersyukur Katanya Anugrah Anugramu Tuhan Anugrah Kami bersyukur Terima kasih Bapak Semua karena Anugrah Tidak ada yang Kurang Tuhan Sebab kasihmu itu Cukup bagi kami Bukan karena Kekuatan Anugrah Kekuatan 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 Bapak Kekuatan Sekali lagi Katakan pujian ini Dengan suku Katakan Anugrah 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 Terima kasih Semua karena Anugrah 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 Tuhan Anugrah Anugrah Tuhan Kasih dan sayangmu Sumber kekuatan Bagiku Anugrah 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 Tuhan Anugrah Anugrah Oh Bapak Semua karena Anugrah Kami bersyukur selalu Tuhan Kekuatan Kekuatan Anugrah Anugrah Selama-lamanya Tuhan Anugrah 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 Tuhan Kekuatan Terima kasih dan sayangmu Sumber kekuatan Bagiku I'll be sembahal I'll be sembahal Yesus kau kutinggikan Yesus Kami menyembahmu Tuhan malam ini Hanya engkau Allah di hidup kami Tidak ada yang lain Yesus 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 Hanya engkau Allah di hidupku Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya engkau Yesus 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 Selamanya Selamanya Kau tetap Allah Walau dunia Walau dunia Semua berkunca Semua berkunca Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap Allah Kau tetap Allah Kau tetap Allah Beri sembah dia Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Hanya engkau Yesus Allah di hidupku Allah di hidupku Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya engkau Yesus Kau tetap Allah Kau tetap Allah Walau dunia Semua berkunca Semua berkunca Tak tergoyakan Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap Allah Alamku sembah Aku sembah engkau Yesus Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Hanya engkau Allah di hidup kami Allah di hidupku Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya engkau Hanya engkau Tidak ada yang lain Hanya engkau Tuhan Selamanya Kau tetap Allah Kau tetap Allah Kalau dunia Semua berkunca Semua berkunca Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap alam sembahin Kusembah engkau Yesus Hanya engkau satu-satu Juru selamat, Yesus Tidak ada yang lain Hanya engkau, hanya engkau Tuhan Selamanya, selamanya Kau tetap alam Walau dunia Semua berkuca Tak tergoyakan Kau tetap alam Tuhan Terima kasih Tuhan Yes Mari sembah Kau sembah Mari sembah Rasakan kasih Tuhan Hanya engkau Hanya engkau Tuhan 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 Hanya engkau Tuhan 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 Oh Tuhan, oh sampai kini, kuakui, kasih-Mu, 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 kau kagumi Dalam hati kasih-Mu, ya Tuhan, tiada duanya, sampai kini, kuakui, kasih-Mu, kasih-Mu, tiada duanya Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini, kami boleh ada di Binspa doa semua karena nukerah Tuhan Bahwa kami terus Tuhan untuk mengenal Engkau, memuji menyembah Engkau Dan biarlah hidup kami terus berpegang pada firman Tuhan Urapi setiap kami, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berumcap syukur, haleluya Amin, amin, amin Iya puji Tuhan sodara, kita boleh bertemu kemarin di Binspa doa malam ini Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa, ya karena anugerah Tuhan Iya baik kita akan mendengarkan menyambung pembacaan firman Tuhan Namun sebelumnya saya akan bacakan lu kesaksian yang sudah masuk, yang pasti akan menambah iman kita Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi, saya seorang ibu dari dua anak Saya dan suami mengakui telah melakukan kesalahan dengan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Kami dari keluarga Kristen yang telah mengetahui tentang Tuhan Yesus dari kecil Tapi dalam praktiknya ya kami hidup tetap saja ya melakukan dosa, kesalahan Singkat cerita kami terlilit pinjaman online Saya dan suami awalnya seperti orang lain yang merasa mampu Tetapi lama-kelamaan kami tidak sanggup lagi Hutang kami mempengkak sampai di angka 100 juta Sedangkan kami tidak pakai uang itu untuk membeli barang-barang ataupun apa-apa Hutang menumpuk hanya karena harus menutupi satu pinjol ke pinjol lainnya Ya saudara memang ya saya selalu mengingatkan kita hati-hati dalam segala keadaan Kalau memang tidak harus berhutang jangan berhutang Apalagi kalau sampai terlibat pinjol itu sangat berbahaya Lebih baik kita berdoa cukupkan diri Ya yang penting masih bisa makan Semua keinginan daging yang lainnya Mari kita sama-sama ya tanggalkan kuasai diri Karena hutang pinjaman online itu setan Kalau saya bilang saudara ya Memang itu sengaja dipakai iblis akhir-akhir zaman ini Untuk menghancurkan keluarga Membuat banyak orang bunuh diri Ya jangan saudara sebisa mungkin hindari itu pinjol itu ya Utang online itu Atau hutang apapun Jangan pernah berhutang Itu kata Alkitab saudara ya Bayangkan hutangnya sedikit lama-lama mulai membengkak sampai 100 juta Karena menutupi bunga pinjol satu ke pinjol yang lain saudara Akhirnya apa yang terjadi Suasana rumah kami menjadi panas Ya panas tidak ada damai sejahtera Akibat hutang online Yang padahal uangnya itu tidak pakai buat beli apa-apa Ya cuma buat ya ya itulah saudara Kalau tidak butuh-butuh banget jangan berhutang Akhirnya suasana rumah menjadi panas Saya dan suami kerjanya marah-marah saja Dan imbasnya ya pasti ke anak-anak kami Ya benar ya Akhirnya anak-anak kami bentak-bentak Kami pukuli Ya saudara lihat ya akibat hutang Gara-gara uang orang kehilangan damai sejahtera Makanya uang juga bisa memisahkan keluarga Ini akhir-akhir ini gak tahu nih Semua kesaksiannya lagi hutang-hutang-hutang pinjol Apalagi ini karena memang banyak sekali ini tentang pinjol-pinjol ini ya Hati-hati ya kita lihat berita-berita orang bunuh orang karena pinjol Suami bunuh istri karena anaknya hutang pinjol Malu ditagi-tagi istri marah-marah Akhirnya suami bunuh istrinya dagingnya dijual Ini yang terjadi Satu keluarga bunuh diri lompat dari apartemen Karena pinjol saudara Ya disini dikatakan akhirnya hutang menumpuk Anak-anak jadi sasaran Marah-marah bahkan kena pukul Akhirnya ya hidup tidak ada damai sejahtera Puji Tuhan sampai akhirnya saya bertemu dan mendengar kotba ibu di Youtube Awalnya kakak saya yang mendengar di rumahnya Ya pagi-pagi Dan saya datang ke rumahnya saat itu Saya mulai di rumah mendengarkan terus kotba ibu Jadi dia bertemu ke rumah kakaknya pagi-pagi Kakaknya lagi dengar mesbah syukur Akhirnya dari situ ibu merasa diberkati Dan ibu terus mengikuti dan mendengarkan kotba-kotba saya Sejak saat itu Dari tahun lalu sampai sekarang bu Saya mendengarkan kotba ibu Puji Tuhan perlahan-lahan secara emosional Keluarga kami mulai diubahkan Saya dan suami sekarang bersepakat untuk berdoa bersama-sama Dan kami belajar untuk berserah kepada Tuhan Bahkan setiap malam kami dan anak-anak membaca firman Tuhan Ya pagi kadang suami ikut Ya kadang juga tidak Ya tapi kami selalu sering saling menguatkan lewat firman Tuhan Memang betul apa yang ibu katakan Bahwa ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami Amin Saya yang dulunya sangat membenci keluarga suami saya Ya saya mulai berdoa memohon ampun kepada Tuhan Bahkan beberapa hari lalu saya datang ke kuburan mertua saya yang laki-laki Entah kenapa setelah mendengar kotba ibu pagi itu hati saya Ya disentuh oleh Tuhan dan saya datang ke kuburan mertua saya yang laki-laki Dan begitu saya tiba di kuburan mertua saya Air mata saya tiba-tiba mengalir Ya air mata saya tiba-tiba mengalir bu Ya lalu ya akhirnya saya nangis ya dan Saya merasa bersalah ya kepada Mertua saya karena saya telah melukai hati istri dan anak-anaknya Setelah itu sorenya saya ke rumah mertua saya Saya juga meminta maaf serta mencium kakinya Ya mertua yang perempuan Entah kenapa hati saya sangat damai sejahtera Ya puji Tuhan Ya saya bisa melihat mertua saya sekarang dengan hati yang tenang Yang penuh damai Ya memang masalah keuangan kami belum selesai Namun saya percaya Tuhan pasti akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Ya saya percaya Ya bahwa saya bersyukur Lihat perkumpulan saya ini Saya dapat mengenal komunitas di Bible Study Ya bahkan suami saya juga sekarang Ya terus ada dalam pengenalan akan Tuhan Ya dalam komunitas baca firman Tuhan Ya saya bersyukur Bu hari ini damai sejahtera penuh di hati kami Ya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Saya mau untuk sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Tuhan Terima kasih Bu atas semua kotbah-kotbahnya Ya mohon doanya agar kami tetap dimampukan melewati semua proses hidup Asal berjalan bersama Tuhan Pasti kami mampu terpujilah nama Tuhan Amin, amin, amin Ya kita percaya saudara bahwa dia Tuhan Yang tidak pernah menutup mata Atas setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh bertobat Asal kita bertobat Kita datang sama Tuhan Tuhan pasti memberi kekuatan Iya dan hari ini kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan Kita sudah sampai di Ayub pasal yang ke-12 sekarang Ya kemarin temannya Ayub juga angkat bicara Memberikan Ayub nasihat Semua nasihatnya itu benar Ya dia berkata Daripada kamu banyak mulut Lebih baik kamu datang kepada Tuhan Rendahkan dirimu, aku isalahmu Ya sebagai seorang penipu dan lain sebagainya Padahal Ayub itu bukan penipu saudara Tapi memang benar dia berkata Ya daripada berkata-kata yang tidak-tidak terhadap Allah Lebih baik datang Dan mohon pengertian Pengampunan dari Tuhan Sekarang kita lanjut Ayub pasal 12 Ya Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah Tetapi Ayub menjawab Memang kamulah orang-orang itu Dan bersama-sama kamu hikmat akan mati Aku pun mempunyai pengertian Sama seperti kamu Aku tidak kalah dengan kamu Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu Aku menjadi tertawaan sesamaku Aku yang mendapat jawaban dari Allah Bila aku berseru kepadanya Aku yang benar dan saleh Menjadi tertawaan Jadi Ayub berkata Ya iya Kamu tidak perlu ucapkan Justru kamu lah orang-orang fasik itu Kamu lah penipu itu Ayub bilang ke teman-temannya Ya aku ini yang orang saleh Orang berhikmat Sekarang aku ditertawakan Kenapa? Karena nasibku seperti ini Ya kalian itu Yang menertawakan aku Ayub berkata saudara Ayub menjawab argumen dari Sofar Kemarin itu dengan sindiran yang sangat tajam Ya bersama-sama kamu Ayub bilang hikmat akan mati Ya Ayub selanjutnya mengatakan Bahwa ketiga sahabatnya itu Ya tidak perlu menjelaskan Kepadanya mengenai siapa itu Allah Sebab Ayub itu mengenal Tuhan dengan baik Ya Ayub terus menegaskan Bahwa para sahabatnya Ya sama sekali tidak mengetahui alasan Dari penderitaan yang Ayub alami Ayub juga tidak mengetahui Tetapi dia merasa yakin Bahwa alasan para sahabatnya itu Bukan berasal dari pandangan Allah Namun pandangan yang sempit Yang tidak benar Sekali lagi Ayub memohon ya Kepada Tuhan Untuk meminta hikmat dari Tuhan Ayub berkata Dia itu hanya menjadi tertawaan Dan apabila aku berseru padanya Dia akan menjawab Orang yang benar dan salim Menjadi tertawaan Tuhan Ayat yang kelima Disa dikatakan Penghinaan bagi orang yang celaka Demikianlah pendapat orang yang hidup Aman Suatu pukulan bagi orang yang terkelincir kakinya Tetapi amanlah kema para perusak Dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya Ayub berkata ya Penghinaan bagi orang yang sedang celaka Demikianlah pendapat dari semua orang Seperti teman-temannya berkata Pokoknya kalau orang itu kena celaka Dia patut dihina Dia pasti bersalah Padahal tidak selamanya begitu Seringkali penderitaan dialami orang benar Karena Tuhan izinkan terjadi ya Tetapi Ayat 7 Bertanyalah kepada binatang Maka engkau akan diberi pengajaran Kepada burung di udara Maka engkau akan diberinya keterangan Aku bertutur atau bertuturlah kepada bumi Maka engkau akan diberinya pengajaran Bahkan ikan di laut Akan bercerita kepadamu Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu Bahwa tangan Allah yang melakukan itu Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup Dan nafas setiap manusia Bukan katelinga menguji kata-kata Seperti langit mencecap makanan Jadi Ayub berkata saudara kepada teman-temannya Semua yang mereka katakan itu Ayub sudah tahu Mereka berkata bahwa begini Akan begini, akan begitu Itu Ayub semua sudah tahu Ya Ayub berkata ya tidak usah diajarkan Ya ikan juga tahu Bumi juga tahu Kalau engkau meminta pendapat Semua juga tahu Bahwa semua itu Allah yang berkuasa Bahkan mengambil nyawa Anak-anaknya mati Itu juga karena Tuhan yang mengizinkan Tapi Ayub tidak menerima Kalau dia dikatakan karena dosa itu loh Sampai anak-anaknya itu mati Karena Ayub merasa aku ini hidup saleh Aku ini hidup benar Tidak ada alasan untuk aku Boleh dikutuk oleh Tuhan Ayat 12 dikatakan Konon hikmat ada pada orang yang tua Dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian 14 Bila ia membongkar Tidak ada yang dapat membangun kembali Bila ia menangkap seseorang Tidak ada yang dapat melepaskannya Ayat 15 Bila ia membendung air Keringlah semuanya Bila ia melepaskannya mengalir Maka tanah dilandanya Pada dialah kuasa dan kemenangan Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat Maupun orang yang menyesatkan Ayub berkata Ayub itu tahu semuanya Ayub tahu semua yang mereka katakan itu Ayub menegaskan bahwa tidak ada orang lain Yang lebih berkuasa daripada Tuhan Daripada Allah Ayub menegaskan bahwa Ya Allah lah yang berkuasa menghentikan air Menahan air Mengalirin air Bahkan kemanapun dia ingini air itu Mengalir Tuhan yang berkuasa Dia yang menggiring Menteri dengan telanjang Dan para hakim dibodohkannya Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja Dan pengikat pinggang mereka dengan tali pengikat Dia yang menggiring dan menggeledah rumah para imam Dan yang menggulingkan yang kokoh Dia yang membungkamkan Ya orang-orang yang dipercaya Ya bahkan dia menjadikan para tua-tua hilang akal Ayub sedang memberitahu kepada teman-temannya Dia tahu Tuhan berkuasa merendahkan orang yang sedang Ya berada di atas Tuhan juga berkuasa menjatuhkan para petinggi Para menteri Ayub berkata Tuhan yang berkuasa Makanya juga saudara bagi setiap kita hari ini Ya mungkin sedang diberi jabatan Sedang ada dalam Ya satu masa yang benar-benar lagi Apa ya Jangan lupa diri Diingat Tuhan sanggup mengangkat orang Tapi dia juga sanggup menjatuhkan orang dalam sekejap Ya dan disini kita lihat bahwa Tuhan itu sanggup merendahkan orang Tapi dia juga sanggup meninggikan orang Ayub sedang direndahkan serendah-rendahnya Semuanya hilang Kekayaannya hilang Keluarganya hilang Anak-anaknya mati Ayub lagi mengalami kehinaan Direndahkan oleh Tuhan serendah-rendahnya Ya makanya Ayub berkata Dia tahu bahwa semua itu dari Tuhan Tuhan lah yang melakukan semuanya itu Ya dia yang mendatangkan Ayat 21 Penghinaan kepada para pemuka Dan melepaskan ikat pinggang orang kuat Makanya saudara hati-hati Sehebat apapun hidup kita Jangan sombong Karena ketika Tuhan merendahkan kita Ya benar-benar kita pasti akan Direndahkan serendah-rendahnya Selalu ingat Tuhan Selalu berharap pada Tuhan Selalu bergantung pada Tuhan Ayat 22 Dia yang menyingkapkan Rahasia kegelapan Dan mendatangkan Kelam pekat pada terang Dia yang membuat Bangsa-bangsa bertumbuh Lalu membinasakannya Dan memperbanyak bangsa-bangsa Lalu menghalau mereka Dia yang menyebabkan Para pemimpin dunia kehilangan akal Dan membuat mereka tersesat Di padang belantara Dan tidak ada jalannya Mereka merabah-rabah Dalam kegelapan Yang tidak ada terangnya Dan ia membuat mereka berjalan Terhuyung-huyung Seperti orang mabuk Jadi Ayub mengakui Tuhan Ayub menegaskan Bahwa tidak ada seorang pemimpin pun Yang memiliki hikmat sejati Kalau bukan dari Allah Bahkan pemimpin-pemimpin dunia Yang hebat pun dapat tersesat Kata Ayub Tidak ada penyelidikan Atau laporan Yang bisa melebihi pendapat Allah Tidak ada penemuan ilmiah Atau kemajuan medis Yang mengejutkan Allah Karena Allah lah Di balik semua itu Ketika mencari petunjuk Untuk berbagai keputusan Kita harus menyadari Bahwa hikmat Allah Adalah yang tertinggi Dari segala yang bisa Diberikan oleh dunia Jangan biarkan Ya para penasihat dunia Mengurangi keinginan kita Untuk mengenal Allah Lebih baik lagi Karena itu saudara Ya jangan Taruh sesuatu Yang lain Yang bukan firman Tuhan Dalam hidup kita Pikiran kita Dalam mengambil keputusan Apapun Biarlah kita taruh hidup kita Hanya pada hikmat Tuhan Sehingga kita boleh Sungguh-sungguh Melakukan dan menghidupi Apa yang firman Tuhan katakan Dan bukan nilai-nilai Yang dari yang lain Janganlah kita Karena hikmat manusia Membuat kita ini berhenti Ya untuk mengejar Pengenalan yang benar Akan Tuhan Tapi sebaliknya Mari semakin sungguh lagi Kita mengenal Tuhan Mari kita tundukkan Kepala saudara Kita akan renungkan firman ini Kita akan lanjutkan besok Kita percaya Dia Tuhan yang selalu Meneguhkan kita Terima kasih Bapak Kami bersyukur Tuhan Buat hari ini Firman Tuhan Lewat kitab ayub ini Kami boleh belajar banyak hal Biarlah kami juga menanam Dalam hati kami Bahwa Tuhan segala galanya Engkau yang pegang kendali Dalam hidup kami Tuhan Engkau yang sungguh-sungguh Allah Menjadikan segala sesuatu itu Indah pada waktunya Kami berdoa Tuhan Nambah berdoa khususnya Buat setiap anak-anakmu Mereka yang ada dalam ujian Di dalam tekanan Persoalan kehidupan Bawa mereka untuk keluar Sebagai pemenang-pemenang Dalam hidup mereka Dalam ujian iman mereka Supaya mereka melihat Tuhan Sebagai terang Berkati yang sakit Sembuhkan Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kau juga memberkati Siap mereka yang ingin Mencari pekerjaan Beli yang terbaik Yang terlihat Masalah keuangan Hutang piutang Kami tahu Tuhan Sanggup bekerja Dengan cara yang ajaib Ketika kami sungguh-sungguh Bertobat Tuhan bawa setiap kami Untuk sungguh-sungguh Mengandalkan Engkau Rumah tangga demi rumah tangga Dipulihkan Tuhan Yang mencari pekerjaan Tuhan beri yang terbaik Bahkan dalam hal keuangan Tuhan pulihkan semuanya Biarlah Tuhan Nama kami selalu Ada di dalam hatimu Bapak Dan Engkau menuntun Langkah-langkah hidup kami Supaya kami memuliakan Engkau dalam hidup kami Berkati Tuhan Yang sedang bergumul Untuk punya anak Keturunan dibukakan Kandungan yang tertutup Dalam nama Yesus Kami berdoa terus Buat bangsa dan negara kami Biar hujan pertobatan Tercura di atas Indonesia Orang-orang bertobat Dari dosa Dan kembali kepada Tuhan Berkati Bapak Presiden Jokowi Wakilnya seluruh jajaran Pemerintahan di Indonesia Biarlah Tuhan Engkau jama dengan roh Takut akan Tuhan Hidup yang menghormati Tuhan Bahkan sungguh-sungguh Menghormati akan kuasa Tuhan Hidup yang takut akan Tuhan Menjauhi kejahatan Ada di dalam pemimpin Dan pemerintah bangsa kami Berkati juga Bapak Di semua bangsa-bangsa Hujan pertobatan tercura Roh takut akan Tuhan tercura Sehingga semakin banyak orang bertobat Menjelang kedatangan Tuhan Kali yang kedua Pertobatan terjadi Dan orang-orang kembali kepada Tuhan Terima kasih Bapak Roh jiwa dan tubuh kami Kami serahkan dalam tangan Tuhan Biar Engkau yang pimpin kami Engkau yang sertai kami Dan biarlah anugerahmu Turun atas hidup kami Melimpah bagi setiap kami Agar hidup kami Boleh memuliakan nama Tuhan Yang sedang adalah pencobaan Pergumulan yang berat Tuhan beri kekuatan Mari saudara Buka hati dan tanganmu Karena itu terimalah kiranya Berkat, rahmat, anugerah Dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Bahkan penyertaan Alarul Kudus Turun atas hidup kita semua Mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali Menjemput setiap kita Nama kita tercatat Di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Kita akan bersama Amin 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 Tuhan Yesus memberkati Saudara Shalom dan Immanuel Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.